Intro Angkatan 1966 awalnya berjasa namun ujungnya dibungkam Soeharto Awalnya, Angkatan 1966 memiliki hubungan erat dengan tentara terutama RPKAD melalui Sarwo-Edi Setelah kembali dari operasi khusus atau pembantayan di Jawa Timur, Sarwo-Edi menjadi mahasiswa untuk memobilisasi dukungan mahasiswa terhadap Soeharto Atas anjuran Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, yakni Jenderal Syarif Tayyip, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang anti-komunis dibentuk pada akhir Oktober tahun 1965 Sebagian besar anggota kami berasal dari organisasi Islam Meski demikian, kami juga mendapat dukungan organisasi-organisasi lain, seperti PSI dan Katolik, mahasiswa-mahasiswa Pancasila dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, kelompok yang terkait dengan tentara Kruk menulis, jelas bahwa pemimpin-pemimpin kami menjalin kontak dengan petinggi-petinggi militer Yang mereka beri informasi mengenai rencana-rencana aksi unjuk rasa, dan siapa saja yang bersimpati pada mereka Petinggi-petinggi itu diantaranya Brigadir Jenderal Kemal Idris, Panglima RPKAD Kolonel Sarwo-Edi, Pangdam Jaya Kolonel A.J. Witono, dan Letnan Kolonel Urip Widodo Yang juga berasal dari Kodam Jaya, bersikap baik kepada para pemimpin kami, dan terus menginformasikan pandangan-pandangan Soeharto dan Nasution pada mereka Diperkirakan, hanya 50 ribu mahasiswa termasuk KAPI, atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, yang dimobilisasi untuk mendukung Kubu Soeharto Namun, ini bukan untuk meramaikan unjuk rasa besar-besaran di jalan-jalan Jakarta, yang jumlahnya meningkat hingga 1 juta pada tanggal 12 Maret tahun 1966 Tidak satu pun unjuk rasa pada periode ini yang dapat digambarkan sebagai unjuk rasa mahasiswa yang tidak dimanipulasi Rezim menghadiahi posisi penting dan menggiurkan bagi sejumlah aktivis mahasiswa garda depan kala itu, diantaranya adalah Wanandi Bersaudara, David Napitupulu, Zamroni, dan lain-lain Tidak sedikit mahasiswa yang awalnya mempercayai janji-janji Soeharto akan orde yang baru dan adil Apapun keyakinan mereka, mahasiswa menjadi alat yang berguna bagi rezim Soeharto Mereka tidak hanya memberikan dukungan publik, tetapi juga pada banyak kesempatan, dapat bertindak dengan lazimnya sebagai warga ronda Yaitu melakukan tugas-tugas seperti interogasi malam hari dan penyitaan harta benda, jika militer menganggap kekerasan-kekerasan semacam itu tidak pantas dilakukan tentara Pada Januari tahun 1966, sesuai rencana Sarwo Edy, mahasiswa merumuskan tritura, alias tiga tuntutan rakyat, yakni bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G30S PKI, dan turunkan harga bahan-bahan pokok Beberapa dari mereka ikut serta dalam seminar yang diselenggarakan untuk merundingkan strategi ekonomi baru Dengan sejumlah ekonom teknokrat lulusan Amerika Serikat, antara lain Wijoyo Niti Sastro, Radius Prawira, Emil Salim, Muhammad Sadli, Ali Wardana, dan Subroto Peserta lain yang ikut berpartisipasi di antaranya Sultan Hamengkubwono, Adam Malik, Nasution, dan Franz Seda dari Partai Katolik Untuk beberapa saat, aliansi mahasiswa militer terlihat menjanjikan bagi golongan mahasiswa Namun, kenyataannya aliansi ini hanya berumur singkat Pada Oktober tahun 1966, Kostrad menggunakan senapan puntung dan bayonet untuk membubarkan mahasiswa pengunjuk rasa Amir Mahmud, Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, memperingatkan mahasiswa bahwa militer akan melakukan pendekatan konstitusionalis gradualis Ia menekankan bahwa sepak terjang mahasiswa harus konstitusional Perwira-perwira militer dilarang keras bergaul dengan mahasiswa Pada November tahun 1966, sejumlah perwira ditangkap karena berkomplot untuk memperkuat posisi Presiden Soekarno dengan menabur perselisihan antara militer dan mahasiswa Pada awal 1967, mahasiswa mulai mengangkat isu-isu korupsi, menganggap bahwa ini menyimpang dari cita-cita yang pernah diserukan Orde Baru Dengan cepat mereka menetapkan beberapa jenderal yang dekat dengan Soeharto sebagai sasaran yakni Ibn Sutowo, Alamsyah, Suryo, Sujono Humardani, Suhardiman, dan Ahmad Tirto Sudiro Beberapa di antara orang-orang ini kemudian kehilangan kekuasaan dan dukungan dari Presiden Sutowo, Humardani, Suryo, dan Ali Murtopo sebagai bagian dari kroni-kroni Soeharto berhasil bertahan Mereka membentuk budaya korupsi rezim yang tak terbatas Humardani khususnya telah menegosiasikan kontrak menguntungkan dengan Jepang yang jelas-jelas menyimpang dari nasihat Bank Dunia Pada November tahun 1969, kampanye anti-korupsi mendapatkan momentumnya Publisitas serangkaian artikel di Indonesia Raya berjudul Kami ingin tahu, yang ditulis Mohtar Lubis memulai serangannya dari Ibn Sutowo Mengklaim bahwa Pertamina telah menjadi kerajaan bisnis Ibn Sutowo Mohtar Lubis mengungkap rincian kesepakatan-kesepakatan bisnis yang curang Mohtar Lubis mempublikasikan kontrak yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami kerugian materiel dalam jumlah besar Akibat jual-beli minyak yang dilakukan Ibn melalui perusahaan perdagangan Jepang Termasuk pembelian pipa bocor serta kapal tangki bekas dengan harga baru Pada Januari tahun 1970, serangan tersebut diikuti pengungkapan satu rahasia penting Bahwa Jenderal Suryo telah merugikan pemerintah sebesar 711 ribu dolar Amerika Serikat Melalui transaksi 200 ton diazinon atau insektisida yang sebenarnya tidak pernah ada Beserta pengiriman fiktif dan tagihan palsu melalui perusahaan Suryo yang terdaftar di Lichtenstein, Chaopa Bukti tersebut tidak dapat disangkal lagi Akan tetapi, rezim Soeharto enggan mengadili Suryo Kasus ini diselesaikan di luar pengadilan Beberapa perkara lain juga menunjukkan penggelembungan kasus korupsi istana Buktinya pun telah tersedia Salah satu contohnya adalah laporan sejumlah perwira militer yang namanya sengaja dirahasiakan Menurut Brian May, mereka adalah orang-orang bertanggung jawab yang pendapatnya layak mendapat respek Laporan tersebut mengungkap transaksi-transaksi bisnis Soeharto Dan keterkaitannya dengan pengusaha-pengusaha Cina secara terperinci Misalnya, diantaranya adalah transaksi LST, dikonversi dengan kapal yang sangat tua Sekitar 12 juta gilder lenyap, dieksekusi melalui mediasi Rubin Perintah eksekusi transaksi jahat di atas, yang menggemparkan pres Indonesia dan asing Tapi langsung dipetieskan militer, dikeluarkan presiden Soeharto kepada Yance Lim Pouhien alias Harjanto Banyak orang keturunan Cina Tionghoa yang mengadopsi nama Indonesia Seorang di antara direktur perusahaan yang disebutkan di atas adalah R. Ibnu Harjanto, keluarga dekat presiden Soeharto Menurut surat kuasa yang diberikan presiden Soeharto pada tanggal 7 April 1968 kepada Yance Lim Pouhien Lim Pouhien adalah satu-satunya orang yang, meskipun tertutup dan di luar itu juga berasal dari etnis Cina Melakukan transaksi bisnis untuk dan atas nama presiden Soeharto secara personal Laporan ini membuktikan minimnya kepedulian kritik militer di kalangan Soeharto, mereka bahkan bukan reformis Mereka khawatir pengusaha dan pemodal Cina, alias Cukong, akan menguasai perekonomian dan keamanan negara Bakal terancam oleh maraknya unjuk rasa anti-korupsi Pada Januari tahun 1970, harga minyak tanah, bahan bakar penting untuk dapur setiap rakyat miskin Indonesia, melonjak sampai 100% Harga bensin meroket hingga 49% Mahasiswa menggelar aksi mahasiswa menggugat Mereka lagi-lagi turun ke jalan, hanya untuk kembali diakinkan Wijoyo Niti Sastro, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bahwa kenaikan harga minyak tanah memang diperlukan untuk membiayai pemilu tahun 1971 Unjuk rasa segera dicegah Tentara diterjunkan ke universitas-universitas dan sekolah-sekolah Pada akhir Januari, Komisi 4 dibentuk guna menyelidiki kasus korupsi Komisi ini bertugas menggelar investigasi, merekomendasikan dan menyebutkan beberapa perusahaan yang terkait dengan kelompok Soeharto dan diabaikan Pada pidato peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 16 Agustus di DPR Soeharto menyatakan bahwa ia akan memimpin perang melawan korupsi Hanya beberapa hari setelah Soeharto turun podium, Jaksa Agung Soeharto membawa 5 pejabat perusahaan listrik negara ke persidangan Dengan dakwaan penggelapan yang berkisar antara Rp150 sekitar Rp40 hingga Rp34.000 USD 90 Di waktu yang bersamaan, Kopkamtip melarang segala bentuk unjuk rasa Dan memperlihatkan dengan jelas bahwa rezim tidak akan lagi mentoleransi penyelesaian tidak resmi atas kasus korupsi 18 bulan kemudian, setelah mahasiswa memprotes proyek pariwisata Taman Mini Indonesia Indah dan pelaksanaan pemilu tahun 1971 Soeharto mengecam lawan-lawan politiknya lewat pidato yang ia bacakan saat pembukaan rumah sakit yang dibangun Pertamina Ia tidak akan mentoleransi pelanggaran apapun terhadap sistem demokrasi Saya akan menghancurkan siapapun yang mencoba melanggar konstitusi Dan saya didukung angkatan bersenjata Jika mereka tidak paham maksud saya dengan saya tidak akan mentoleransi Saya akan menyingkirkan mereka Pidato kali ini diikuti serangkaian penahanan termasuk aktivis mahasiswa Arief Budiman, pemimpin angkatan 1966 Beserta dua mahasiswa lain yang juga aktivis hak asasi manusia Prinsen dan editor surat kabar Sinar Harapan Aristides Katopo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!